Oke, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua Apa perbedaan daripada online shop, kemudian juga marketplace, dan juga website e-commerce Jadi, pantengin terus Oke, yang pertama, apa itu online shop? Jadi, online shop itu adalah merupakan account sosial media kita yang kita gunakan sebagai media untuk berjualan Contohnya apa? Contohnya seperti Instagram, kemudian juga Facebook, setelah itu juga account sosial media TikTok Itu yang disebut sebagai online shop Jadi, buat kalian, kalau misalnya saat ini kalian berjualan melalui Instagram, kemudian juga melalui Facebook, dan juga TikTok Itu disebut sebagai online shop Kemudian, apa bedanya dengan marketplace? Jadi, marketplace adalah merupakan sebuah platform yang mempertemukan antara penjual, ini penjual nih, dan juga pembeli Dan di dalamnya, itu terdapat transaksi, oke? Itu yang dikatakan sebagai marketplace Kemudian yang ketiga, yang ketiga apa sih? Itu website e-commerce Jadi, website e-commerce adalah sebuah website yang terfokus kepada sebuah brand yang kita jual Oke, jadi kita terfokus untuk menjual sebuah produk, ataupun jasa, ataupun brand yang kita miliki Itu kita jual dan kita tawarkan kepada konsumen kita di dalam website e-commerce Dan di dalamnya, itu terdapat transaksi Oke, itu yang di perbedaan antara online shop, kemudian juga marketplace, dan juga website e-commerce Kemudian, apa sih kelebihan dan juga kekurangan daripada online shop, kemudian juga e-commerce, dan juga marketplace Oke, jadi perbedaannya tadi kita sudah lihat ya, kita sudah membahas mengenai perbedaannya Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ketika kita memiliki online shop, itu kita dapat mendaftarkan akun kita secara gratis Jadi, kita gratis nih ngejualin produk ataupun menjual jasa yang kita punya ketika kita memiliki online shop Yaitu berangkat dari account, social media yang kita gunakan seperti Instagram, Facebook, marketplace, dan juga TikTok Oke, kemudian kelebihan lainnya daripada online shop sendiri adalah kita bebas yang namanya dari perpanjang biaya tahunan Karena di online shop sendiri adalah merupakan sebuah account social media Ya, bisa kita tampilkan produk ataupun jasa yang kita jual kepada followers-follower kita Oke, dan para penduduk-penduduk kita, ataupun jamaah-jamaah kita Oke, kemudian yang kedua adalah marketplace Apa kelebihan daripada marketplace? Oke, marketplace disini jadi kita bisa menjual produk ataupun jasa yang kita miliki Dan tentunya ini memiliki sebuah potensi yang cukup besar dan sangat besar bisa dikatakan Kita tahu sekarang di Indonesia ada yang namanya marketplace seperti si hijau, kemudian juga si biru, kemudian juga si orange Nah, itu yang dikatakan sebagai marketplace Jadi, kita bebas menjual produk ataupun jasa yang kita miliki di sebuah platform yang mempertemukan antara penjuang, antara penjual dan juga pembeli Oke, dan ini juga dikatakan sebagai media yang saat ini sedang dikondisi pandangnya COVID-19 Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu ketika kita menggunakan yang namanya website e-commerce Oke, jadi konsumen yang kita tuju itu akan terfokus kepada produk ataupun jasa ataupun brand yang kita jual Tanpa melihat produk-produk lain di dalamnya Ini beda nih, kalau marketplace itu banyak banget produk yang dijual, dari penjual manapun Kemudian pembeli itu bebas, pilih siapa sih penjual yang menurut saya itu adalah harga yang paling murah Tapi perbedaan di website e-commerce itu kita terfokus pada produk ataupun jasa yang kita tawarkan Tanpa adanya produk-produk lain yang dijual, sorry, brand-brand lain yang dijual di website e-commerce Jadi kita fokus kepada brand yang kita ingin tawarkan kepada potensial konsumen kita Itu tadi ketiga kelebihannya, baik itu online shop, marketplace dan juga website e-commerce Kemudian apa sih kelemahannya ketika kita menggunakan media online shop ataupun account social media kita Oke yang pertama adalah kelemahan daripada ketika kita menjual produk ataupun jasa yang kita buat di account social media kita Ini bisa kita garis bawahi adalah kalian menjual produk ataupun jasa itu harus dibangun brand image-nya di awal dulu Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi dari konten-konten yang terkait, yang menarik Dan juga kalian harus meningkatkan engagement-nya juga, kalian harus juga meningkatkan reach-nya juga, jangkauannya Kalian juga harus memperbanyak followers-nya Dan itu memang butuh waktu, semua butuh waktu guys Oke semua butuh waktu Kemudian yang kedua, kelemahan daripada ketika kita menjual produk ataupun jasa di platform marketplace Oke yang pertama, analogi sederhananya adalah ketika kita mau berbelanja ke Tanah Abang Di Tanah Abang itu banyak banget penjual dan banyak banget toko-toko yang pastinya kita ketika kita datang ke Tanah Abang Pasti kita akan mencari sebuah produk yang harganya paling murah ataupun kita melihat kualitasnya yang oke Tapi ketika kita sudah mau beli, ya kan barang A, kita melihat nih ke toko B Oh ternyata barang A yang kita lihat sudah di toko A, itu harganya lebih terjangkau ya di toko B dan kualitasnya lebih bagus loh di toko B Nah jadi kompetisi yang terjadi di sebuah marketplace itu cukup tinggi ya Itu kelemahannya Oke Yang ketiga, kelemahannya daripada website e-commerce Jadi website ini kan berangkatnya dari sebuah hosting, sebuah domain dan juga perlu ada maintenance-nya Nah kalian harus membayar setiap tahunnya terkait dengan perpanjang domain, perpanjang hosting dan juga maintenance-nya Jadi setiap saluran-saluran yang kita gunakan tentunya ada plus minusnya Tapi kalau saya boleh saran, saluran apa sih yang paling optimal ketika kita menjual sebuah produk ataupun biasa yang kita tawarkan kepada potensi konsumen kita Gak ada yang namanya saluran yang tidak optimal ketika kita coba melakukan optimasi Ya tapi pada poinnya di video saya kali ini saya ingin menjelaskan ke kalian bahwa untuk membangun sebuah branding yang utuh Tanpa terdistract oleh kompetitor kita Itu akan lebih baik ketika kalian menggunakan yang namanya website e-commerce Karena dengan kalian memiliki sebuah website e-commerce Karena kalian dengan kalian memiliki sebuah brand Dengan kalian sudah membangun rumah online kalian yang bisa aktif 1x24 jam Ini akan mempermudah dan juga meningkatkan profesionalitas Dari konsumen terhadap kita sebagai pemilik produk ataupun jasa ataupun brand yang kita ingin tawarkan kepada potensi konsumen kita Jadi sampai sini kita sudah tahu teman-teman saluran yang sangat baik itu semuanya baik Tapi yang lebih optimal bisa kita pilih itu adalah website e-commerce Ini kalau pandangan saya ya Karena saya pribadi juga sudah melakukan beberapa usaha-usaha yang sifatnya itu kita coba jual Itu coba kita sampaikan, itu coba kita edukasi kepada konsumen-konsumen kita Begitu, bahwasannya website menjadi bagian daripada investasi jangka panjang Yang nantinya ini bisa terbangun sebuah branding Yang nantinya bisa membangun sebuah kualitas yang baik Terhadap produk ataupun jasa ataupun brand yang ingin kita tawarkan kepada potensi konsumen kita Jadi kalian masih bingung Kayaknya kalian juga harus coba nih cek-cek beberapa website-website e-commerce yang sangat diminati Oleh para konsumen ataupun pasar ataupun market yang kalian tawarkan Oke itu aja video kali ini Semoga bagi kalian para pelaku usaha Teruslah semangat, teruslah berjuang Salam sukses Terima kasih